Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara menyuburkan tanah bekas media tanam pot dan polybag agar supaya subur kembali dan bisa ditanami kembali ini saya ada tanah media tanam bekas tanaman saya yang dulu saya akan mencoba untuk mendaur ulang atau mengembalikan kesuburan tanah ini saya akan mencampurkan ini pupuk kandang yaitu kotoran ayam dan ini pupuk kompos dan saya juga mau menggunakan ini daun kering yang sudah rapuh Anda juga bisa menggunakan sekampadi karena disini tidak ada sekampadi dan saya juga menyediakan air bekas cucian beras dan saya juga menyediakan gula pasir Anda juga bisa menggunakan gula merah atau gula apapun dan saya juga menyediakan mol nasi aktivasi Anda juga bisa menggunakan m4 untuk dicampurkan dengan air cucian beras tadi tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Oke langsung saja kita saksikan bersama bagaimana proses pencampuran media tanam pot dan polybag ini kita hancurkan dulu tanah bekas yang bergumpal-gumpal ini agar tanah bekas media tanam ini bisa tercampur merata dengan bahan organik yang lainnya untuk daun-daun keringnya ini anda bisa menggantinya dengan sekampadi ataupun kokopit sabut kelapa yang sudah dihancurkan selanjutnya kita campurkan kita tuang untuk daun keringnya kita tuang saja seperti ini kemudian kita tuang juga untuk pupuk komposnya dan kita taruh juga untuk pupuk kandangnya nah pupuk kandangnya ini saya sudah fermentasi dan anda juga bisa menambahkan daun-daun kering seperti ini bisa cari di sekitar rumah agar media tanam tanah ini tidak cepat padat saat ditanami tanaman selanjutnya saya campur atau saya aduk-aduk seperti ini kali ini saya mau mencampurnya dua kali balikan ini balikan yang pertama selanjutnya saya campur lagi untuk balikan yang kedua agar media tanam tanah ini bisa tercampur dengan merata selanjutnya kita masukkan kembali ke dalam pot ataupun polybag kali ini saya mau memasukkannya kembali tanah media tanam ini ke dalam polybag anda juga bisa menambahkan sekam bakar ke dalam media tanam ini sebelum ditanami sebaiknya media tanam ini disimpan dulu di tempat yang terkena panas dan terkena air hujan kurang lebih satu sampai dua minggu jadi kalau sudah tumbuh rumput-rumput kecil kemudian baru kita tanami tanaman yang kita mau tanam agar media tanam ini campurannya bisa menyatu dulu baru kemudian kita akan tanami untuk selanjutnya kita akan siram menggunakan air cucian beras ini ada air bekas cucian beras nanti kita akan dicampur dengan mol nasi basi Anda juga bisa menggunakan em4 untuk dicampurkan dengan air bekas cucian beras ini saya mau kasih satu wadah ini saya tuang kemudian selanjutnya kita menyediakan gula saya mau kasih lima sendok plastik ini kemudian gulanya kita larutkan dan dicampur dengan air bekas cucian beras ini karena air bekas cucian beras ini sangat bagus untuk tanaman selanjutnya kita larutkan dulu gulanya sampai benar-benar larut kalau sudah larut kita tuang ke dalam air bekas cucian beras ini untuk selanjutnya kita aduk-aduk kembali agar campuran gula mol nasi basi dan air cucian beras ini bisa tercampur dengan merata air cucian beras dan mol nasi ini ujuannya agar mikroorganisme bisa mengembalikan kesuburan tanah media tanam ini selanjutnya kita siram seperti ini kita siram sampai air benar-benar meresap ke bawah dan gula berfungsi sebagai sumber energi atau makanan untuk mikroorganisme selanjutnya kita simpan di tempat yang terkena panas dan hujan 7-14 hari baru kemudian kita tanami tanaman oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati